hai hai oke selamat pagi guys kali ini saya akan mencoba kuliner jajan pasar asbamimas Ondor episode kemarin saya mengulas ini sarapan pagi dengan Ondor kali ini suasana mendung mau sore ya sebentar lagi menjelang maghrib enaknya pakai sebelah-sebelah itu ada kuahnya guys biasanya kalau dulu diperbaiki itu soalnya sejenisnya lah yang ada kuahnya kita langsung tabur aja ya ya ini langsung jadi kalau yang giginya sudah tak kuat ini sangat direkomendasi jadi bisa langsung dicampur guys jangan lupa ditambur biar tambah sejap ya oke bawang goreng bawang goreng oke guys kita sekarang nyoba ondolnya dicampur sebelah jangan lupa berdoa ya guys Bismillahirrahmanirrahim Allahumma tarikh lana ima rosyabana wabu nah sebelahnya ini ada campurannya koko benton sosis-sosis nah ini sosis ya terus ada sawi putih sawi putih sawi putih ini saya oke ondolnya kenapa dari tadi saya kulit ini biar tidak terlalu keras jadi teman-teman yang giginya sudah tidak seberapa kuat makan pakai ondol ini direkomendasikan pakai kuah kita coba dulu guys ini sudah tidak terlalu keras namun kriuknya itu masih terasa jangan lupa setiap kali hmmm 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 Ondol itu ternyata jajanan pasar sejak zaman penjajahan Belani. Dulu orang Banyumas itu singkong, ya itu jadi makanan pokok. Jadi mungkin mereka bagaimana caranya makanan itu bisa bertahan lama. Soalnya ada ondol yang memang hanya bertahan satu hari. Jadi sekali buat pagi itu, ya harus maksimal siang harus habis. Tapi kalau ondol yang ini, namanya jenisnya ondol lentang. Texturnya sangat keras. Mirip sekali batu. Sama bahannya pohon. Kita langsung taruh di sini lagi ya, guys. Enak, guys. Enak sekali ini. Ini ya. Satu sandok ini harus ada ondolnya. Biar mengena rasanya. Ini ya. Minus. Jajanan ini sudah turun temurun. Sejak zaman penjajahan. Sama sekarang ini saya besar rasa yang tidak berubah sama sekali. Kalau yang suka traveling, favorinya ondol, jangan khawatir ya. Ini bertahan perbulan-bulan. Melalui bungkus plastik. Yang labing. Sudah. Minumannya ini, guys. Tetawar. Sensasi tes tawarnya itu ya. Tetawar yang tuh bro wajib. Memikmati sekali ya. Tetawar itu hanya ada Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau sudah kecimuran ini, teh hangat atau teh manis. Kalau pesen teh hangat gitu, pasti dikasih teh manis. Tapi kalau pesennya di Jawa Tengah, teh hangat yaudah, teh aja gak pakai. Jadi kalau pesen teh, lihat-lihat tempatnya ya, guys ya. Sepulah penyedihannya panas. Bakso juga betul. Gak usah kerupuk. Tapi takut cabut. Alam joling. Pesuai selera aja. Yang mau mie ayam juga bisa. Mie instan juga bisa. Atau soto. Soto, sorry ya, guys. Kalau di Curabaya itu soto lamongat. Kalau di Bandung, mas adanya soto. Biar di cabun. Enak sekali, guys. Hmm. Hmm. selamat menikmati oke ya guys disini dulu tunggu next kuliner jajanan tempo dulu Nusantara bye-bye